Intro Sosok Jenderal Bintang 1 yang disebut melakukan gerakan bawah tanah demi keringanan hukuman Verde Sambo semakin jadi sorotan. Bahkan kini bermunculan spekulasi gerakan bawah tanah itu dilakukan oleh loyalis atau pihak yang berhutang budi dengan Verde Sambo. Pakar politik dan keamanan Prof. Muradih menyinggung kemungkinan adanya aksi balas budi orang-orang terhadap Verde Sambo. Muradih pun sudah mengingatkan sejak awal kasus sebelum perkara ini dinyatakan lengkap atau P21 akan ada pihak-pihak yang terus menerus hingga saat ini untuk mempela Verde Sambo. Sementara terkait balas budi, Muradih mengingatkan peristiwa kebakaran di Kejaksaan Agung pada 3 atau 4 tahun silam. Ia menilai hal itu bisa jadi poin penting untuk diteriti lebih dalam. Apakah betul semisal adanya dugaan imbal balik atau sebagainya. Lantas ada kaitan apa antara Verde Sambo dengan kebakaran Kejaksaan Agung tahun 2020 silam. Dilansir dari kompas.com Agustus 2020, kantor Kejaksaan Agung yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar. Dan Verde Sambo lah yang menangani kasus kebakaran tersebut. Saat menangani kasus tersebut, Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Bidana Umum, Badan Resers dan Kriminal Tori, dan berpangkat Brigadir Jenderal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!